Jangan lupa like, share, dan subscribe Di episode sebelumnya, diperlihatkan tak disangka Raja Termapusan pun ternyata masih hidup Dan ia mengatakan bahwa Bailang adalah putra terpilih yang ditakdirkan menjadi kaisar yang baru Dan terlihat kini matahari pun semakin terik Sinarnya pun menembus celah-celah pohon di hutan Terdengar Raja Termapusan meneruskan kata-katanya Ia pun berkata, Bailang, apa kau masih bingung? Aku akan menjelaskannya secara sederhana Dahulu kala, ada seorang Raja yang sangat hebat terperangkap dalam lubang yang sangat dalam Setelah kehilangan dia, dunia menjadi kacau dan tidak beraturan Dan itu berlanjut hingga hari ini Raja yang agung itu selalu ingin kembali ke dunia Tapi sayang sekali tidak ada cara yang lain Yang hanya bisa dilakukan, hanyalah menunggu Dan selama berapa ribuan tahun, kini dia telah mengumpulkan banyak pengikut Mereka adalah jiwa-jiwa yang malang yang jatuh ke dalam jurang bersamanya Dan aku adalah orang yang kagum dengan filosofinya Maka dari itu aku mencoba melakukan yang terbaik agar bisa menyelamatkannya Dan untuk membuat Raja Agung kembali ke dunia Diperlukan buah hal, jembatan, dan kapal Sekarang jembatan itu sudah ada Dan untuk wadahnya adalah kamu, Bailang Bailang, kamu sangat beruntung dipilih untuk menjadi wadah dari jiwa Raja Agung Patkai pun disitu berkata Ah, apa yang dikatakan orang ini sangat aneh Sedangkan Wujing pun berkata Kakak, dia ingin mendapatkan tubuh Bailang Dan Bailang pun disitu dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mau Raja Busan pun berkata lagi Raja Agung adalah harapan semua makhluk Ketika dia kembali, dunia ini akan menjadi sangat baik Bailang, diantara semua makhluk hidup Kamu harusnya senang bahwa dia telah memilihmu Dan Bodi pun ikut berkata Saudara Bailang, dedikasikan dirimu Kau jangan mementikan diri sendiri Bailang pun jadi tambah geram dan berkata Hei Bodi, sia-sia aku telah percaya kamu Kau ternyata telah menjebakku Bodi pun menjawab Hei Bailang, aku tak menjebakmu Kau harus sadar bahwa ini adalah kemuliaan Raja Busan pun berjalan ke depan satu langkah dan berkata lagi Tidak semua orang akan mengerti Bailang Semua orang mengira mungkin ini hanya untuk kepentingan pribadi Akan tetapi ini semua harus kita lakukan Untuk mengubah dunia ini Bailang, sadarlah Apa kau mengira tindakanku ini tidak untuk semua makhluk hidup Ayolah, dengan mempersembahkan tubuhmu untuk Raja Agung Demi terciptanya kehidupan dunia yang sempurna Kau akan menemukan arti keberadaanmu di dunia ini Mendengar penjelasan itu, Pak Kai pun langsung menyahut Omong kosong, hanya idiot yang bisa ditubuh seperti ini Hal itu membuat Raja Busan pun terdiam Pak Kai pun lalu mengangkat jarinya dan berkata Hei, ku ingatkan kau Bailang adalah adik laki-lakiku Jika kau menyentuhnya Kau harus melewati mayatku dulu Dan tiba-tiba saja Raja Busan pun dengan cepat sudah berada di belakang Pak Kai dan berkata Oke, jika itu yang kamu minta Jelas saja hal itu membuat semuanya pun kaget Dharma Busan pun lalu menatap tajam dan berkata Aku bahkan bertanggung jawab atas ruang hampa dewa Kekuasaanku jauh dari apa yang kalian bayangkan Dan dah luar Seketika Dharma Busan pun memukul dengan keras kepala Pak Kai dari belakang Membuat Pak Kai pun terlempar dan langsung terguling-guling ke tanah Pak Kai pun berusaha untuk segera bangkit Ia lalu berkata Huh, dewa apanya Pukulanmu lemas dan tak ada kekuatan sama sekali Kalau begitu, lihat pembalasan dari babi tua ini Dan tiba-tiba Mak jeng Tak disangka Pak Kai pun kini sudah berada di tempat lain Hal itu membuatnya kebingungan Ia pun melihat sekeliling Ia pun lalu berteriak Hei, di mana aku berada sekarang? Dan kini giliran Wucing yang maju Ia pun langsung menyerang Dharma Busan dengan goloknya Tapi dengan mudahnya Dharma Busan bisa menghindari tebasan-tebasan Wucing Bailang pun juga tak tinggal diam Ia pun juga menerkam Raja Busan Tapi Raja Busan pun tiba-tiba sudah menghilang dan muncul di belakang Wucing Dan dahwar Hei kau juga menghilanglah dari sini Acap Raja Busan sambil memukul bunggung Wucing Dan ceder Seketika Wucing pun langsung berpindah dan muncul dari lubang hitam dan jatuh ke sebuah tempat padang pasir Wucing pun terkejut Dan ia pun melihat lubang hitam itu pun semakin mengecil Wucing pun dengan cepat berusaha untuk segera kembali ke lubang hitam itu Tapi itu sudah terlambat Lubang itu pun sudah menghilang dan tak tersisa sama sekali Dan mak pok Kini terlihat Raja Busan pun menampar Bailang hingga Bailang terjatuh ke tanah Raja Busan pun lalu berkata Hei, aku tidak berharap keadaan jadi seperti ini Keegoisanmu memang lumprah Dan itu merupakan sifat dari sebagian besar umat manusia Tapi jika kamu tetap tidak bersedia Aku akan tetap memaksa untuk mengambil tubuhmu Bailang, sudah menyerahlah Jangan melawan lagi Tunduklah dengan patuh Ikutilah hati kecilmu Kau akan menjadi Raja Bailang pun kini berusaha untuk bangkit dan berkata Hei, kau tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh padaku Aku punya kehidupanku sendiri Dan darahku bukan darah Raja yang agung seperti katamu Dan Raja Busan pun berkata lagi Bahwa saat ini Bailang tidak punya pilihan lain Bailang yang tertunduk itu pun sangat sedih dan geram Ia pun berkata Aku masih mempunyai orang-orang yang kusayangi Raja Busan pun dengan entengnya berkata Hei, Bailang, itu hanya perasaanmu saja Itu tidak penting jika dibandingkan dengan kebahagiaan seluruh dunia Kamu tidak akan bisa membuat semua makhluk menjadi bahagia Kecuali jika engkau menjadi seorang Raja Agung Ngomong-ngomong, kamu hanya ingin melindungi dirimu sendiri kan Atau kau tidak menerimanya karena kau memang tak berani kan Perkataan itu membuat Bailang pun mengepalkan tangannya Bailang pun berusaha bangkit Dan tiba-tiba saja Wajah Bailang pun berubah menjadi sangat pengis dan mengerikan Ia pun berteriak Hei, aku memiliki kehidupanku sendiri Bailang pun mengangkat tangannya dan siap untuk mencakar Raja Busan Dan ya, maksrak Seketika Bailang pun mencakar muka negro Raja Busan Membuat Raja Busan pun kaget dan terluka Kenapa bucah ini tiba-tiba menjadi sangat kejam dan mengerikan Ucap Raja Busan dalam hati Dan srak, srak, srak Dengan brutalnya Bailang mencakar tubuh Raja Busan Bailang pun kini menarik tangannya lagi Bersiap untuk melakukan serangan fatality Cakarnya pun kini mengeluarkan api Raja Busan pun langsung menatap dengan tajam dan jelep Seketika Bailang pun memukul perut Raja Busan Dan bersamaan dengan itu Raja Busan mengeluarkan ajiannya Membuat tangan Bailang pun masuk ke lubang hitam di perut Raja Busan Raja Busan pun kini mencoba menarik tubuh Bailang sambil berkata Bagus sekali, ayo masuklah ke tubuhku Masuklah, ayo semakin masuk Ucap Raja Busan sambil memasukkan kepala Bailang ke dalam tubuhnya Ayo semua tubuh memasuklah Dan selep Ini seluruh tubuh Bailang pun dimasukkan ke tubuh dari Raja Busan Raja Busan yang masih terluka itu pun berkata Ternyata ini lebih sulit dari yang kubayangkan Hampir saja serigala ini bisa membunuhku Bodi yang melihat tali itu pun berkata Guru berhasil Raja Busan yang wajahnya berdarah-darah pun berkata Oh ya kau benar, aku telah mendapatkannya Dan tiba-tiba saja datanglah Surya 12 dan berkata Hei Busan Jelas saja hal itu langsung mengejutkan Raja Busan dan Bodi Surya 12 pun berkata lagi Ternyata kamu tidak mati Ini semua adalah permainanmu ya Ternyata kamu yang telah mengadu domba langit Membuat para dewa pun berperang satu sama lain Raja Busan pun berkata Saudaraku, aku sangat senang bahwa kamu telah melihat kebenarannya Surya pun berkata Mengapa? Raja Busan pun tampak tersenyum dan berkata Untuk dunia agar lebih baik Ah, bahkan jika itu harus membuat seluruh tubuhku terluka Tapi aku juga sangat bahagia Surya pun berkata Hei Busan, kamu adalah dewa tingkat tinggi di negara Tianzu Kenapa kau masih melakukan hal semacam ini? Busan pun menjawab Dewa? Apakah dengan menjadi dewa kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Kita hanyalah kumpulan para dewa yang istimewa dengan kekuatan besar Menggunakan sumber daya yang tak terbatas Untuk mengalahkan dan menghancurkan Kamu, aku, semua para dewa itu Begitu juga dengan Brahma Dunia sedang meruntuh Sifat manusia sudah rusak Siapa yang peduli? Yang menang hanyalah dia yang mempunyai kekuatan besar Bukan begitu kan? Hanya Raja Agung yang bisa melakukan ini Dia harus terlahir kembali Dia bisa menggulingkan yang lama dengan kekuatannya Dan membangun dinasti dari Abu Surya XII pun kehiranan dan berkata Dari Abu? Hei Busan, kamu gila Raja Busan pun berkata lagi Hei, aku tidak gila Hanya saja aku berpikir lebih maju daripada kamu Sekarang semuanya sudah disiapkan Tidak ada yang bisa menghentikannya Saudaraku, kamu tampaknya belum mengerti Jika kau paham, kau pasti akan sangat menghargai kehebatan dari Raja Agung Tapi aku masih bisa memberikanmu kesempatan Masih ada lagi satu kursi kosong untukmu Selama kamu ikut bergabung bersama kami Jiwamu akan awet muda Mendengar pernyataan gila dari Raja Busan Mata Surya pun kini mengeluarkan api Dan ia pun berkata Aku sungguh sangat menyesal Ia pun mulai berjalan maju dengan api amarah dari tubuhnya Ia pun dengan serius berkata Sekarang aku akan membuatmu menghentikan kegilaanmu ini Cepat lepaskan bayi lang Raja Busan pun berkata Tunggu, tunggu Ini sudah terlambat Semua yang akan kau lakukan sudah sangat terlambat Dan terlihat kini suasana pun menjadi tenang Raja Busan pun berkata lagi Para dewa sudah tidak mengeluarkan suara Dewa telah hilang Kalau begitu Tidak ada dewa lagi duduknya ini Dan kami sudah menyalakan api Untuk membakar dunia lama Dan menggantinya dengan dunia yang baru Dan tiba-tiba saja muncullah angin yang berputar-putar Dan berkumpul di satu titik Surya dan bodi pun kehiranan melihat fenomena ini Dan terlihat sebuah api muncul Dan maafut Seketika muncullah badai api yang sangat besar Dari dalam tanah di hutan itu Api itu berkobar sangat besar Dan menjulang ke atas Busan pun berkata Ayo mari sambut tatanan dunia baru Selamat datang Dinasti yang baru Sementara di Alam Baka Kini terlihat jembatan reinkarnasi pun satu persatu hancur Ji Kuan Yin pun kini berjalan sepoyongan menahan sakit Hingga ia pun tak kuat lagi Dan terjatuh bersama dengan Raja Wali berkaki empatnya Ji Kuan pun juga tampak Mengeluarkan darah dari mulut dan juga kedua matanya Dan tak disangka Tiba-tiba saja di atas langit Alam Baka Terlihat jiwa-jiwa Alam Baka Peterbangan ke atas Dan itu adalah jiwa-jiwa yang terjatuh di bawah jembatan reinkarnasi Hal itu membuat Ji Kuan pun sangat panik Ia pun lalu mengambil HP lipatnya untuk menghubungi Sun Wukong Sun Wukong yang kini sedang menuju ke suatu tempat itu Bersegera mengangkat panggilan itu Wukong pun berkata Ya ya aku tahu Ji Kuan Semua jiwa-jiwa itu kini peterbangan keluar dari Alam Baka Dengan menggunakan kekuatan Shouyu Aku sedang dalam perjalanan dan hampir sampai Ji Kuan disitu menjawab Wukong kamu harus cepat Jika tidak mereka akan menerobos ke dunia manusia Dan tiba-tiba saja kini Ji Kuan pun dikejutkan oleh suatu Karena dari atas muncul sosok hitam dengan aura jahat yang sangat pekat Dan ternyata itu adalah sosok misterius yang waktu itu menjekik Sun Wukong di kolam sebab akibat Sosok hitam disitu berkata Hei penjaga Alam Baka yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi Kau yang bertugas mengirimkan kehangatan dari dunia ke tempat ketiadaan yang abadi ini Untuk tetap mengawasiku Ji Kuan pun terbelalak dan terkejut dengan sosok yang hitam itu Sosok hitam pun kini menjelurkan jari telunjuknya ke kepala Ji Kuan Yin Ia lalu berkata Dan sekarang tugasmu sudah selesai Wukong yang mendengar pembicaraan itu dari telepon langsung berkata Ji Kuan Yin ada pendengarmu Halo Ji Kuan yang sudah pasrah itu pun berkata Sun Wukong dan Mak Belar Seketika dengan kejamnya sosok hitam itu pun meledakkan Ji Kuan dengan dasyat Dan kini Ji Kuan pun tewas seketika Tubuhnya pun kini sudah tak bergerak dengan kepalanya yang sudah hancur Sosok hitam itu pun lalu mengambil alih telepon Ji Kuan Wukong pun tampak terdiam sebentar lalu berkata Hei itu kamu bajingan Aku akan segera menemukanmu Sosok hitam itu pun menjawab Hei hei aku sudah menunggumu Ia pun lalu menghancurkan token itu menjadi debu Sambil mengamati jiwa-jiwa dari alam baka yang kini peterbangan menuju ke dunia atas Sin kemudian beralih di reruntuhan hotel Biksu Tong Monster kura-kura disitu berkata Hei Biksu aku telah membayar setengah tahun sebelumnya Sekarang hotel sudah hancur Bagaimana tangguh jawamu? Dan monster-monster lain pun kini juga protes dan menuntut ganti rugi kepada Biksu Tong Biksu Tong pun disitu segera berusaha menenangkan mereka semua Dan ia berjanji nanti pasti akan membereskannya Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun dikejutkan sesuatu Ia pun segera memperhatikan ke arah gunung Dan benar saja Dari balik gunung itu muncul badai api yang sangat besar yang menjulang ke langit Para monster-monster yang melihat peristiwa itu pun juga sangat panik dan kaget Karena api yang sangat besar itu tepat berada di hutan monster Hei lihat itu Itu bukan kebakaran yang biasa Apinya sangat besar sekali Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak mereka Sebagian dari mereka pun berlarian bermaksud tidak memadamkan api itu Putri Tengkorak pun berkata Biksu, bukankah ini? Biksu Tong pun tampak serius mengamati api itu dan berkata Benar, itu adalah api abadi Mengapa dia keluar di tempat ini? Dan kini Wukong pun sudah sampai di kawasan badai api abadi muncul Wukong pun melayang di atas badai api yang sangat besar itu Dan sambil melihat fenomena itu, Wukong pun berkata Dalam dibalik ini semua, pastilah orang yang sama yang telah mengadu domba para dewa Hingga membuat mereka berperang dan membuat para dewa kini menghilang Dia juga yang telah menculuk Xiaoyu Dan dari kekuatan Xiaoyu itulah Yang membangkitkan semua jiwa-jiwa jahat di dasar jurang neraka Sungguh kekacauan yang besar akan segera terjadi Dan kini dari balik badai api yang sangat besar itu Kini sudah tampak kemunculan segerombolan jiwa-jiwa yang jahat Yang berasal dari dasar jurang neraka yang sangat dalam Dan kini mereka pun sudah menginjakkan kakinya di dunia manusia ini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini yang akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton